Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah, dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya gue taruh deskripsi Balik lagi di game One Piece Bondi Rush Ya kemarin gue udah bikin konten untuk top 5 attacker ya yang bakal kepakai nanti di era whiteboard Kali ini gue bakal bikin top 5 runner ya yang kemungkinan bakal kepakai di era whiteboard ya Dan disclaimer dulu ya, ini runnernya ya modelnya ketika berhadapan dengan whiteboard ya Ya beda cerita ketika lu di backup attacker atau lu bisa nyelonong ke belakang Kemudian tim musuh utama, ya itu beda cerita Kalau kayak gitu semua runner ya bisa Cuma ini ketika lu dihadapkan dengan satu lawan-satu lawan whiteboard Soalnya entah tim lu perang kemana atau mungkin tim lu butamap ya Jadi ya seperti itu Oke langsung aja gak usah berlama-lama ya Untuk yang pertama ya, gue rasa kalian udah pada tau ya Yang pertama yang paling bagus buat lawan whiteboard nanti adalah Law kit ya Tapi ketika lu posisi pake law ya Ketika lu posisinya pake law, ini bakal bagus banget cuy Pangcurwile ini ignore damage reduction dan auto sakit banget Ya terus ini buat ke Big Mom, buat ke Yamato Ace ketika skill 2 ya itu Bener-bener ngasih damage yang gak masuk akal cuy Ketika lu build dengan attack ya Jadi saran gua kedepannya nanti di build sama attack ya Kemudian law ini juga imun otomatis dia gak bakal kena recover block ya Eh kok gak recover block, dia gak bakal kena tremor ya Dia gak bakal kena tremor Kemudian apa namanya Kalau lu maksa cabut bendera ya itu juga bisa Jadi lu cabut bendera ya si siapa? Si whiteboardnya cuma bisa nyerang-nyerang doang Atau mungkin maksa dia untuk pake skill 2-nya Tapi saran gua dilawan aja Whiteboardnya dilawan aja Kalau lu punya Pangcurwile ini udah jelas auto sakit banget Mungkin bisa instan kill mungkin ketika timbus Oke langsung aja ini gameplay terbaik Law kit gua, let's go Ya gak cukup cuy waktunya Kurang acer Suara tanknya pas gua Tuh ratap bro Tapi tetap susah Tiga lawan empat Tuh satip bro Go it's mo go it's mo Tentang semua kalian Dua orang Dua orang diratain sama lo doang Oke 5 guys damage-nya Damage-nya 4 doang Lu gak liat tuh 4 doang guys cabut dulu aja lah Gila alot banget Ayo bro cabut bisa ini menang Bisa ini menang Ayo Eh kurang yang C Kurang yang C Tolong dicabut Gak mati-mati loh liat Aduh Satu lagi Iya gak dapet ya FK 1 gas Tapi liat Oh baik banget bro Nahan attacker loh Padahal Iya sih Nahan attacker loh Padahal Gak masuk akal sih Ya ini emang gak Gak perlu def sih Liat 3 lawan 4 loh Padahal Oke untuk selanjutnya Adalah Karasu ya Bang Kemarin katanya Lu jelapin Karasu Tapi kemungkinan besar Buat lawan Whitebird ini cukup bagus Karena damage-nya Persen ya Bang tapi kok gak Tapi kok gak berhasil ketika lawan Luffy ya Soalnya Luffy itu punya Apa Unlimited counter ya Jadi ketika dia dikasih Attack ya Dikasih attack tahan Yang ngasih 15% max HP ini Dia bakal counter ya Jadi makanya Buat lawan Luffy itu gak guna Tapi Ketika Whitebird nanti keluar Kemungkinan ini bakal Bagus banget Buat nijilin darahnya ya Karena Whitebird gak Gak punya ini Jadi dia gak punya skill yang Apanya Cashback ketika Kena damage persen Jadi Lu kasih damage ini ya kan 60% max HP Atau lu hold Pakai basic attack Ini bakal sakit banget ya Cuma ya Hati-hati Ketika lu disamperin Sama attacker nanti ya Jadi lu juga harus bisa Jaga jarak ya Yang jelas Gua rasa ini Buat nijilin darah Si Whitebird Atau mungkin malah matiin Ya bagus banget Karena dia juga bisa Jaga jarak ya Walaupun mungkin Si Karasu ini Bisa kena tremor ya Tapi dia bisa jaga jarak Supaya gak kena Area tremor tersebut Oke langsung aja Ini dia match terbaik Buat Halo pos Perfect touch Sakit banget guys Sakit banget ya Mampus lu dikejar gagal Mati guys Oke untuk runner selanjutnya Adalah Hody Jones Kenapa Hody Jones ini bagus Seperti yang kalian tau Hody Jones punya skill Yang bikin imun ya Walaupun mungkin Dia tetap bisa kena targa Tapi dia imun ya Kemudian Dia juga ada Tambahan damage Ketika Ngelawan Power user Ini bagus banget Jui Lu bisa ngelawan Lu bisa ngelawan Whitebird Atau lu cuekin Whitebird Dengan ngantelin imun Ini ya Tapi tenang Ini banyak banget Ada ridash Cooldown Ada ridash Damage Normal attack Juga nambah Apalagi kan Damage reduction Si siapa Damage reduction Si whitebird Itu ada Ketika dia Kena damage Hampir 50% Max HP Jadi kena Instant damage Sedangkan Hody Jones Ini modelnya Nyicil Damage Modelnya Nyicil Pakai Basic attack Jadi gua rasa Ini bakal sakit banget Ketika buat Ngelawan si whitebird Yang penting Hati-hati aja Hati-hati aja Diinjur sama attacker Soalnya nanti Gua rasa attacker Bakal rame banget Ya semoga aja Gua bisa Nyoba Tapi gak tau Ini bakal dikasih Atau gak ketika Nanti gajah Whitebird Ya itu Langsung Kita Eh Gak ada gameplaynya Guys Gak ada gameplaynya Guys Ya itu Gua baru inget Gua gak pernah Review Hody Jones Gua nge-review sih Tapi Cuma Challenge battle Jadi ya Gua rasa Gak terlalu worth it Kalau si Karasu Walaupun challenge battle Dia damagenya Persen Jadi ya Masih masuk Tapi kalau Hody Jones Gak berasa Di challenge battle Yaudah Kita lanjut Kita lanjut Charge selanjutnya aja Let's go Oke Charge selanjutnya Ada Queen Wind Cyborg Ini juga Gua rasa Bakal bagus banget Ketika ngelawan Whitebird Walaupun mungkin Agak susah ya Ini gua rasa Kalau ngelawan Whitebird Lebih susah dari Karasu Soalnya Skill dia Harus mendekat sih Skill dia Frame Ini harus mendekat Ke Whitebird Tapi Kalau lu bisa Mendekat Tanpa ada masalah Ini sakit banget Demek dia Berdasarkan Kan maksapi Semua Jadi kalau sampai Kena Ke Whitebird Itu Walaupun dia mungkin Demek redaction Banyak banget Tetap Lama-lama Mati Yang penting Lu bisa Ini Lu bisa Hati-hati Lu bisa Hati-hati Sama 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 Apa Namanya Hati-hati Sama Tremor Sekali Lu kena Tremor Bisa Meninggoy Tapi Kalau lu Gak kena Tremor Lu cicilin Pakai skill Ini Gua rasa Gak ada Masalah Jadi Bisa Bantu-bantu Buat Ngekill Whitebird Kalo Ketika Tim kalian Gak ada Yang bisa Ngekill Serius Guys Di era Nanti Lu harus Bisa Ngekill Whitebird Tim Lu Bukan Lu Si Tim Kalau Tim Lu Gak ada Yang Bisa Ngekill Whitebird Itu Bakal Susah Banget Itu Buat Cabut Bendira Oke Itu Untuk Ini Dia Game Berisi Kompak Mamam Sakit Tuh Padar Cakep Demet Emang Drill Counter Lu Oke Car Selanjutnya Adalah King Bang Kok King King Ini Apa Namanya Dia Kan Cabut Bendera Bisa Cancel Multiple Hit Soalnya Whitebird Bukan Buat Cabut Bendera Tapi Lebih Buat Bantai Attacker Tugas Kalau Berapa Buat Sama Kayak Zoro Kemarin Zoro Kemarin Kan Ngebantai Counter 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 Whitebird Attacker Atau Whitebird Yang Rule Attacker Buat Ngebantai Whitebird Tapi Untuk King Ini Tugas Hampir Sama Dengan Zoro Dia Ada Tambahan Demeng Ketika Nabrak Attacker Jadi Kalau Lu Lihat Anjur Attackernya Banyak Lu Bantu Bantu Buat Tabrakin Pakai King Ini Pasti Sakit Bisa Instant Kill Malah Ke Sanks Ke Zoro Atau Mungkin Ke Cracker Ini Bisa Instant Kill Sakit Banget Jadi Gue Rasa Ini Bakal Cukup Bagus Kalian Pakai Dan Skill Satunya Ini Juga Damage Persen Kalau Lu Kasih Ke Whitebird 40% Itu Sakit Banget Jadi Juga Bisa Buat Bantu 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 Ngurangi Darah Musuh Bisa Buat Bantu Bantu Ngekill Attacker Musuh Jadi Tim Lu Aman Whitebird Nya Aman Atau Mungkin Lu Bisa Ngekill Whitebird Musuh Pakai King Ini Yang Jelas Jangan Cuekin Musuh Cabut Bendera Itu Bakal Agak Susah Kecuali Benderanya Emang Pendek Tapi Kalau Benderanya Panjang Tidak Usah Maksa Cari Cara Buat Ngekill Dulu Kalau Emang Benderanya Panjang Oke Jadi Itu Lima Ya Lima Runner Yang Oh Ya Gameplay Nya Belum Kita Ke Gameplay Dulukis Bekot Kejar Sang Lihat Lihat Ngeri Boss Tabut Nice Enak Boss Tabrak Oh Mati Lagi Duar Oke Jadi Itu Dia Untuk Lima Top Runner Pendapat Gue Yang Bakal Meta Di Era White Bernanti Dan Ini Bonus Ya Gue Gak Yakin Ini Bakal Meta Atau Enggak Soalnya Itu Yang Jadi Masalah Kita Cari Positif Oden Ini Ke Defender Itu Sakit Banget Dia Ada Tambahan Damage Di Dalam Bendera Kemudian Dia Juga Nambah Damage Ke Defender Dan Attack Nambah Ketika Musuh KKO Ini Sakit Banget Yang Jadi Masalah Oden Ini Bisa Kena Tremor Jadi Kalau Udah Sekali Kena Tremor Gue Rasa Dia Bakal Susah Soalnya Dia Harus Mendekat Bang Queen Kan Juga Mendekat Queen Queen Bisa Pakai Skill 2 Tapi Sebenernya Oden Ini Bisa Tinggal Pakai Skill Lompat Atau Skill 1 Cuma Masalah Kalau Pakai Skill Ini Kan Ini Otomatis Sakit Kan Damagenya Otomatis Damagenya Sakit Kena Ridas Damage Si Oyaji Kan Ada Ridas Damage Ketika Dia Kena Damage Yang Sakit Banget Makanya Gue Ragu Josen Bakal Meta Gak Gera Gera Kalau Masalah Kek Cancel Atau Gak Gak Gatau Soalnya Walaupun Mungkin Whitebird Dari Luar Bendera Tapi Serangan Whitebird Dari Dalam Bendera Tapi Pendapat Gue Tetap Bakal Nge-cancel Skill Satunya Tapi Kalau Nge-cancel Bagus Sangat Dia Cuma Bisa Nge-cancel Skill 2 Soalnya Odin Kebal Status Efek Ketika Cabut Bendera Tapi Kalau Diserang Dari Luar Auto Cancel Itu Bedanya Terima Oke Ini Dia Game Play Odin Mati Nice Oke Nice Gila Gue jadi Top 5 runner Yang pendapat gue bakal Minta di era whiteboard nanti Tapi ingat, kalau verosat gue sih Paling ya logit doang, yang rame ya Sisanya itu bakal susah banget dibuat dipakai Cuma ya, kali aja Kalian gak punya runner bagus Nah, kalian bisa pakai itu yang gue Rekomendasiin tadi ya Supaya bisa membantu tim membawa ke Kemenangan ya, tapi kalau penampuan gue sih Kayaknya yang paling enak ya tetap Logit sih, soalnya Selain ketemu whiteboard ya, ketemu yang lain Attacker yang lain nanti, gue rasa gak ada Masalah ya, tapi kalau model yang Kayak Karasu Siapa lagi itu ya, tadi Queen, ya itu ketemu attacker lain ya Bakal agak berat ya Mungkin logit doang yang bertahan ya, tapi Kalau attackernya bisa diatasin Sama tim lu ya, gue rasa bisa Ingat guys, ini main tim Bukan main sendirian Jadi ya, itu aja mungkin Untuk pendapat gue dan video gue kali ini Menurut kalian gimana setuju Atau gak runner yang gue sebutin bakal Meta atau kalian punya pendapat lain Komen di bawah Yang jelas sih, kalau pendapat gue sih Yang penting gak kena tremor ya Lo bisa ngasihin Apa, persenan HP ya kan Berdasarkan max HP musuh Dan juga ignore damage reduction Itu dari segi damage Kalau dari segi pertahanan Dia gak bakal kena tremor ya Masalahnya kan yang anti tremor Cuma whiteboard, whiteboard Belum ada yang runner ya Oke, makasih yang udah nonton Yang belum subscribe-subscribe Bro, agar gue makin semakan video Sampai ketemu di next video Ya, tapi serius ini kayaknya Lauke doang sih yang laris ya Nanti seriusnya whiteboard semua ya Atau mungkin Whiteboard plus attacker ya Hampir gak ada runner mungkin Takut dibully sama whiteboard Ya, kita tunggu aja nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton